Hari ini hari terakhir dari Sidang Forum Permanen PW di Markas Besar PW di New York, Amerika Serikat dan di belakang saya ini bendera Indonesia, Indomie, telur ada di belakang. Ini pos penjagaan sekuriti. Jadi lewat Sidang ini kita harapkan bisa diorang keluarkan rekomendasi ke badan-badan terkait yang kita minta. Hari ini hari terakhir diorang susun draft rekomendasi untuk disampaikan ke Departemen-Departemen dan agensi badan-badan terkait di dalam PWB soal referendum palsu di Papua itu yang disahkan lewat Resolusi 2504 yang melanggar piagam PWB itu sendiri tentang hak self-determination atau hak penentuan asib sendiri. Jadi Indonesia melakukan suatu pelanggaran besar. Dan selain itu Perjanjian New York disahkan di dalam gedung ini juga Perjanjian New York itu hanya Perjanjian bilateral tapi anehnya bisa rubah resolusi PWB yang memasukkan Papua ke dalam daftar dekolonisasi yaitu Resolusi 448. Ares. Anehnya itu Perjanjian kecil ini ibaratkan dengan sekuci kecil tabrak kapal putih yang besar di sini itu kapal putih yang hancur sekuci tidak. Nah jadi di sini kita bicara hukum dan kita persalahkan PWB kembali. Kenapa bisa keluarkan resolusi itu dan Perjanjian itu pun juga tidak melibatkan orang Papua dan waktu itu ada Dewan Papua yang disebut Nyugini Rat atau Nyugini Kansil itu. Harusnya PWB dengan Indonesia mau bikin agreement atau orang Papua hidup ya harusnya minta izin dulu. Jangan anggap kita binatang jadi kalian bikin kandang terus kasih masuk kita ke dalam kandang binatang itu. Kita manusia bukan kamu sendiri yang manusia jadi kamu bikin perjanjian oh di Indonesia dan Belanda kamu berubah kuatur sendiri. Jadi sekarang kita generasi penerus yang kita yang punya tanah Papua kita akan buat kembali di dalam gedung ini. Jadi kebenaran akan hancurkan kebohongan di dalam gedung ini dan akan gulingkan Indonesia punya lobi-lobi dolar dan rupiah di dalam gedung ini. Kebenaran selalu pasti menang. Kebohongan, tukang tipu, abunawas pasti gugur. Tetap merdeka, jangan takut, maju karena kebenaran. Merdeka, Papua.